Polisi masih menyelidiki motif istri Tega membunuh suaminya di Medan, Sumatera Utara. Diduga pelaku merekayasa kematian suaminya demi mendapatkan uang asuransi yang didaftarkannya sebulan sebelum kejadian. Pelaku yang merupakan istri korban sempat melawan dan tak terima saat polisi hendak menangkapnya di rumahnya. Hasil pemeriksaan polisi diduga pelaku merekayasa kematian suaminya karena ingin mendapatkan uang 500 juta rupiah dari asuransi sang suami. Pasalnya tepat sebulan sebelum kejadian, pelaku mendaftarkan sang suami asuransi. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pelaku termasuk mengejar seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Terutama yang berkaitan dengan asuransi yang dimohonkan istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka satu bulan sebelum kejadian. Jadi dia buka asuransi tanggal 24 Februari kemudian kejadian meninggalnya sebulan kemudian dan dia langsung klaim asuransi. Dimana asuransi ini dengan premi 5 juta sebulan dengan nilai tanggungan 500 juta. Seorang dosen dan notaris di Kota Medan Sumatera Utara, Tiromsi Sitanggang berusia 57 tahun membantah terlibat pembunuhan sang suami Ruslan Situngkir yang terjadi 6 bulan lalu. Tiromsi menyebut korban yang mengalami strok, kecelakaan lalu lintas di depan rumah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Namun setelah olah TKP, polisi tak menemukan tanda-tanda kecelakaan lalu lintas. Aksi pelaku terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi karena ditemukan luka tak wajar pada tubuh korban. Polisi mendapati tersangka sempat mendaftarkan asuransi atas nama suaminya. Istri atau si pelaku terhadap tertanggung suaminya yang dibuka satu bulan sebelum kejadian. Jadi dia buka asuransi tanggal 24 Februari kemudian kejadian meninggalnya sebulan kemudian dan dia langsung klaim asuransi. Di mana asuransi ini dengan premi 5 juta sebulan dengan nilai tanggungan 500 juta. Pada saat kejadian ada 4 orang yang ada di dalam rumah tersebut. Satu karyawan dari tersangka sendiri karyawan di notarisnya kemudian ada satu laki-laki yang sekarang kami kejar keberadaannya. Polisi mencurigai ada pelaku lain yang membantu sang dosen sekaligus notaris itu dalam membunuh suaminya.